Pot yang cantik ini loh, Mersa Tau, Mersa ini dari bahan apa yang aku bikin Seperti pot-pot cantik ini ya Ada yang berbentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Mersa, teman-teman dan sahabat semuanya Apa kabar? Semoga kabar kita semuanya selalu sehat Dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, Mersa di siang hari ini Saya akan mereview Kebun Inspirasi Anik Garden Dan aku bikin pot-pot yang cantik ini loh, Mersa Tau, Mersa ini dari bahan apa yang aku bikin Seperti pot-pot cantik ini ya Ada yang berbentuk seperti ini, Mersa Nah, ini hijau dan warna orang ya, Mersa Dan ada juga yang warnanya hijau dengan pink ya Cantik ya, Mersa ya Dan ini pemersa Ada yang atasnya belum aku cat ya Dan ini berasal dari botol minerale tapi juga bisa Dari galon ya, maksudnya Galon dari aqua bisa, dari aquades bisa, dari exahak bisa ya Yang aku potong dan kalau yang ini Antara apa ya, ujung dengan ujung Ini bisa kita kasih pipa Dan kita gandaikan jadi seperti ini Nah, jadinya seperti pot duduk gitu ya, Mersa Dan bawahnya ini aku cat hijau Sedangkan atasnya ini rencananya Mau saya cat pink aja ya, Mersa ya Dan hari ini saya sudah dapat banyak ya Lumayan Dan nanti rencananya Saya pakai untuk tanam sayuran ya, Mersa Supaya kebunku ini akan lebih berwarna-warni Nah, masih ada beberapa ya Galonnya Minerali ini yang aku dapatkan dari tetangga Mersa Dan karena dia juga ngumpulin Maka aku ganti ya, Mersa ya Aku ganti dengan Ya, pokoknya kita belilah Peralatan yang aku gunakan Cat yang berada di kaleng yang agak kecil aja ya, Mersa Karena ini Satu kaleng itu bisa cukup sekitar 15 lah ya Kadang lebih ya Dan juga aku ini biar cepat kering ya, Mersa Aku menggunakan BBM aja ya Bensin ya, Mersa Yang aku campurkan sebagai pengganti minyaknya Oke Dan juga puas Dan gunting Gunting ini aku gunakan Untuk membentuk ini ya, Mersa Jadi ini Seperti kelopak bunga Seperti ini Jika ini masih belum saya bentuk ya, Mersa Nah, seperti ini ya Pot ini Nanti bisa kita pakai Berulang-ulang Mersa Dan Walaupun harganya ya Agak mahal sedikit Dibanding dengan polybag Tapi Polybag itu Kalau Dipakai Sekali itu Terkesan sudah kotor Selain itu juga Sudah Pelepotan gitu Mersa Tapi ini Bisa kita cuci Atau kita lap Tidak akan menambah cantik loh Mersa ya Oke Nanti Setelah tanaman Aku Tanam Di Mediapod cantik ini Nanti Akan saya video juga ya Mersa Dan kita akan review Dari tanaman Dari Kebun Ani Gardun Sudah Sudah Banyak Ini Sudah dapat Sekitar berapa ya Hampir 20 lebih ya Mersa Dan ini nanti Pak Mersa Kalau Menginginkan Bisa Datang ke Rumah ya Untuk Menghiasi Halamannya Terasnya Dan Mungkin juga Tamannya Dan Bisa request Warna ya Mersa ya Nanti Bisa Bisa Dikirim Ke alamat Dari teman-teman Sekalian Nah Seperti ini Oke Aku akan Lanjutkan ya Mersa Untuk Membentuk Dan juga Untuk cat Saya itu Paling suka Mengecat Mersa ya Karena Sedari kecil Aku itu Suka melukis Jadi Kalau sekarang Pegang Kuas cat Itulah Sudah Mendara daging ya Sama saya ya Nah Semua saja Yang menjadikan hobi Yang membuat kita Jadi seneng Itu adalah Merupakan kegiatan Yang Meningkatkan imun Tentunya ya Mersa ya Oke Sampai ketemu nanti ya Setelah pot-pot ini Aku isi dengan Berbagai tanaman sayur Sampai ketemu lagi Dan Jangan lupa Channel aku ya Channel Ani Flower Garden Dengan Cara Like Share Comment Dan subscribe Juga Jangan lupa Untuk aktifkan Tombol loncengnya Terima kasih Sampai Jumpa lagi See you Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi